Pencurian sepeda motor spesialis rumah kos yang beraksi di 15 TKP berhasil diamankan resmob Satreskrim Polrestabos Surabaya. Tertangkapnya satu dari dua pelaku Runmore ini berkat dari rekaman kamera CCTV saat beraksi. Beginilah aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di salah satu rumah kos di kawasan Lebakjaya, Surabaya yang berhasil diungkap unit resmob Satreskrim Polrestabos Surabaya. Dari rekaman CCTV tersebut, polisi mengamankan satu orang pelaku, Khairul Anam, warga Tabak Wedi. Sedangkan dua pelaku lainnya salah satunya penada berinisial HA dan JN masih DPO. Hasil pemeriksaan polisi pemuda 23 tahun ini mengaku sudah tahun beraksi. Di 15 TKP dan rata-rata aksinya tersebut menyasar rumah kos. Selama melakukan aksinya pelaku berperan membantu HA, status DPO menjaga situasi lokasi yang menjadi target pencurian. Sementara motor hasil curian mereka bawa ke Madura untuk dijual kepada penada JN per unitnya seharga 3 juta rupiah. Jadi alhamdulillah TNI Bandit Polrestabos Surabaya dapat mengungkap pelaku pencurian dan pemberatan RANMOR 2. Di sini yang kami amankan seorang pelaku di mana di TKP tersebut terekam oleh CCTV. Setelah itu kita mulai identifikasi pelakunya dan alhamdulillah kita mendapatkan salah satu dari mereka. Dan satu lagi berinisial HR masih kita kejar dan penada berinisial JN di Madura masih kita kejar. Dari penangkapan pelaku, polisi menyita satu unit motor sebagai sarana, jaket, dan helm yang digunakan pelaku beraksi terekam CCTV.